Secara publik, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Amin Pengurus besar Nahdlatul Ulama mencopot Kiai Haji Madzuki Mustafa Dari jabatannya sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Siapa biasa ganti-ganti tuh jangan dianggap sebagai sesuatu yang istimewa Surat pemberhentian itu diterima Marzuki yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pada Kamis sore 28 Desember 2023 Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati Maka secara struktural kami sebagai kantor NU tentu menerima secara keorganisasian Kata Marzuki Mustamar Di surat pemberhentian itu tertulis karena sudah mendapat surat peringatan tiga kali Tapi yang tanda tangan lengkap mungkin yang dianggap resmi itu dua kali Namun menurut Wakil Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Abdussalam Sohib Pencopotan itu merupakan konspirasi antara segelintir orang di PWNU dan PBNU Ini sebenarnya konspirasi lama yang dilakukan Oknum PWNU berkolaborasi dengan Oknum PBNU Yang merasa terganggu kepentingan pribadinya oleh keberadaan Kiai Marzuki sebagai Ketua PWNU Jatim Tata Abdussalam saat dihubungi tempur Jumat 29 Desember 2023 Meskipun begitu menurut Saiful Pemberhentian Ketua PWNU Pemberhentian Ketua PWNU Jatimur merupakan masalah internal organisasi Ini hal biasa Soal internal organisasi Kata Saiful pada 28 Desember 2023 Jadi jangan dibesar-besarkan apalagi ini sifatnya internal organisasi Siapapun apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar kata dia Menurut kaum santri Itu nyatanya tak calon itu takwallah alibadah atau alibadah Allah Ibadahnya oke, sholatnya jauh ke oke, andai khutbah juga bisa, ngimamin juga bisa Tentu ketika kita punya imam kepala negara Dia menjadi imam untuk agama kami dan menjadi pemimpin untuk bangsa kami Itu lebih kami pilih Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Arakening wakafnya BRI 002-1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya, anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi bel datun toy batun warok bun wafur Pahala terus mengalir, meski umur kita telah berakhir Terima kasih telah menonton!